Masih bersama Yuga Arief Putra Bayulali Kali ini info ringan saja Perkenalan bagaimana cara mengecek dinamo pengering mesin cuci 2 tabung Dan menganalisa Ini saya lepaskan dulu Untuk remnya Biar tidak mengganggu Oke Kita perkenalkan diagramnya dulu ya Skemanya dulu ya Ini ada blue Lalu pop Purple Purple Ramudeng Inggris Lalu light blue Oke blue dulu ya Setorm utama dulu Setorm utama itu di bawah sendiri light blue Light blue Light blue ini light blue Oke ini nanti setorm utama Langsung listrik Lalu listrik lagi yang satu Tuk Tuk purple Tuk purple Bener pora Lalu mocos Buuh Ini juga Setrom listrik Oke Tinggal satu yaitu blue Tulisannya Blue ya Atas sendiri blue Atas sendiri blue Ini adalah kapasitor Ini blue Oke berarti ini yang kedua ini Setrom langsung listrik nanti ya Ini listrik Ini kapasitor Dan kapasitornya ini sama ini ya Blue Dan popo tadi Parbel Parbel pos Pelajaran Inggris Loro panukumat Ramangkat ya Ramudeng Inggris Kita cek dulu caranya cek Caranya mengetes Kita diposisikan 10 nih ya X10 Tapi bukan pedoman ya Yang penting selisihnya saja Kadang Untuk Testernya juga bermasalah Strom utama Ini Cek dulu Ini sama ini Ini adalah Kawat utama ya Ini kabel utama Taruh atau kabel Yang di luar Sebentar Saya ambilkan contoh dulu Saya ambilkan contoh Maksudnya yang di luar adalah ini ya Dengan strom utama Kalau yang di dalam adalah setar Yang di dalam nanti yang dapat kapasitor Kalau ini yang strom utama Maksudnya ini strom utama Ini strom utama Dan ini Cek Ya Segitu ya Oke Lalu kita pindahkan Ke yang Biru Kabel utama Dan biru Ini agak menurun Ya Agak menurun Enggak tinggi Ini adalah Kawat yang di luar Hambatannya lebih tinggi Sekarang Sekarang kawat yang di dalam Star Ini adalah Biru dan Batadi Ini Nah Hambatannya lebih berkurang Ini adalah kawat yang di tengah Purple dan Blue Oke Lanjut ya Bahwa sendiri Strom utama Yang tengah adalah juga strom Tapi digabung dengan Kawat di tengah Maksudnya begini Kabel Katakanlah ini adalah Lilitan yang di luar Oke Ini lilitan yang di dalam Karena dua kabel ya Dan di dalam juga dua kabel Tapi kenapa keluarnya Hanya tiga Karena yang satu digabung Yang ini digabung ya Ini digabung ini Strom listrik Langsung Dan ini juga Strom langsung Strom di luar Ini Ini Kapasitor Misalnya Anda menyepul Putarannya kok Terbalik Tinggal membalik Begini Nah Begini posisinya Oke Ini kapasitor Ini strom Ini juga strom Oke Lanjut Langsung kita coba Menggunakan Kapasitor ya Ini kapasitor Untuk pengering adalah Yang 4 mikro farad 5% ini ya Red green Red green Merah dan hijau Ini Ini adalah Untuk pengering Lalu yang Besar ya Yang 10 mikro farad Ini Nanti untuk Gilasnya Untuk coci Dinamo Coci nya Kalau ini pengeringnya Oke Kita coba Kabel dulu Kabel dulu Setrom utama Setrom utama Tadi ini Nama ini Oke Lalu kapasitor Yang blue Yang blue dulu Biru Yang kalau gambar Tadi di tengah Adalah kapasitor Ya Jadi posisinya Begini Oke Kita Nyalakan ya Pakai Tangampere Tapi ini Baru ya Gak usah Ditangampere Percelah Tangampere Yurusha Lalu kita Nyalakan Sebentar Sampai Pegang ya Kena putarannya Kenceng ya Duh Ya Ini caranya Cek Ini putarannya Benar Benar Kalau untuk Yang Cuci Sebenarnya Sama Cuci Benar Sama Sama Seperti Di pengering Tadi Ini yang Di bawah White Berarti Yang putih Ini Trasetor Utama Dan Gray Ini Gray Dan BKYL Black Yellow Black Yellow Ini kapasitor Black Yellow Dan Gray Dapat Kapasitor Cuman Kalau ingin Apa Tinggal Mindah Yang di tengah Mindah di atas Putarannya berbalik Tinggal Mindah yang di tengah Saja Sistemnya Sama Semoga Bermanfaat Terima kasih Atas Kunjungannya Jangan lupa Like Dan Subscribe Ketemu Lagi Di Tutorial Selanjutnya Terima 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 Terima